Mendaki gunung menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menghabiskan waktu luang bersama teman atau kerabat dekat. Mencari pengalaman baru, menikmati suasana dingin dengan pemandangan alam yang luar biasa. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang terlebih lagi anak muda. Namun, apa jadinya jika cerita pendakian malah menjadi pengalaman horor, bahkan bisa menimbulkan traumatik tersendiri bagi yang mengalaminya, lantaran mendapat gangguan dari makhluk yang tak rasat mata. Seperti yang dialami oleh narasumber kita pada malam kali ini, Indra, seorang pendaki yang pernah mengalami teror mengerikan ketika sedang mendaki ke gunung gede. Sedikit dikisahkan saat itu, Indra mendaki bersama dua rekannya, Ani dan Alam. Pendakian mengerikan itu menjadikan memori buruk bagi Indra, lantaran salah satu temannya harus sampai dievakuasi. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Indra Stories. Bang Mange, sehat Bang. Apa kabar nih Bang? Sehat Bang. Sehat Bang. Sehat, Alhamdulillah. Thank you, Bang. Udah datang dan mau cerita lagi nih di besok pagi. Sama-sama. Ini udah yang kesekian kalinya mungkin. Kesekian kali. Oke. Bang, masih sibuk jalan Youtube? Alhamdulillah masih. Masih ya, masih jalan Youtube ya. Masih sama juga temanya ya. Masih sama temanya. Dan pada malam kali ini mungkin lu mau menceritakan pengalaman pendakian di mana? Kalau boleh tahu. Pendakian di Gunung Gede. Di Gunung Gede? Itu berapa orang, Bang? Gue bertiga doang, Bang. Bertiga doang? Rencananya sih lima, yang dua cancel. Oh, jadi bertiga doang? Tapi jalan terus tuh? Jalan terus. Nah, tadi kan gue sempat denger temen lu ini ngeliat, lu ini kayak kebelah dua gitu. Itu bener kayak gitu? Iya. Dia bilang sih, jadi gue tuh ada dua, yang satu tuh baik, yang satu tuh jahat. Yang satu tuh kayak menyelakain dia gitu. Iya, iya. Itu keadaannya lu lagi ada di mana tuh, Bang? Posisi gue itu, gue jalan di depannya dia. Dia di belakang gue. Terus, ada yang ngedorong dia. Dia ngeliat tuh gue yang ngedorong dia. Padahal bukan lu. Padahal bukan gue. Wah, oke. Bisa kebelah dua gitu ya? Oke. Kaget buncin kalau di Aruto ya. Oke, ini Bang. Kita skip aja dulu ya. Kayaknya gue kill banget di cerita lu pada malam kali ini. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi temen-temen semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar temen-temen semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di follow Instagram Besok Pagi, karena disitu banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewarantan outdoor. Atau bagi temen-temen yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Dan jangan lupa dengerin kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horror. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tangan lupa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Terima kasih telah menonton di rumah sakit, sakit, dirawat lah di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Nah temen gue sih alam ini, dia ngontek gue, Bang anak-anak mau nengokin nyokapnya si temen gue inilah gitu ya. Dimana bang di rumah sakit daerah Jakarta? Kok gue gak tau infonya? Iya, dadakan nih, jadi emang orang tuanya itu mendadak lah sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Nah kita nih sebagai temen lah gitu ya, kita mau ngasih motivasi lah gitu. Akhirnya dia ngabarin gue, gue suruh jemput lah jemput dia gitu kan ke rumahnya. Nah gue jemput lah ke rumahnya. Nah begitu gue sampai di rumahnya itu, itu gue nyampe di rumahnya sekitar jam 3 sore lah sebelum pasar. Gue nyampe, nah kan kita nanya dulu nih anak-anak udah pada dimana nih kan namanya kita mau ngumpul. Nah ternyata titik kumpulnya tuh kita langsung ke rumah sakit. Oh langsung ke tempat berarti gitu ya. Jadi gak perlu nunggu-nunggu gitu kan. Yaudah tuh sambil nunggu anak-anak pada jalan nih, gue ngobrol dulu lah disitu kan, ngopi, segala macem di rumahnya si alam ini kan. Nah disitu tiba-tiba si alam tuh ngomong gini, Bang kita naik yuk, gue bilang gitu. Gue bilang naik kemana nih gitu. Naik kegede aja yang deket gitu kan. Kalau gede kan maksudnya perjalanannya gak terlalu jauh Bang gitu kan. Gunung paling deket lah disini ibaratnya gitu ya. Terus gue bilang, ya boleh siapa aja nih yang mau naik. Tapi kan temen kita lagi ada musibah nih gue bilang gitu kan. Jadi temen gue yang sakit ini orang tuanya memang biasa kita bareng-bareng juga Bang. Oh biasa naik bareng juga? Naik bareng juga gitu. Terus gue bilang, nah karena temen gue lagi sakit ini, si alam menyarankan yaudah kita naiknya gak usah bilang-bilang. Jadi cukup kita berdua aja nih yang tau gitu, kita naik. Nah cuma pada saat itu gue mikir, gak tau ya maksudnya perasaan gue aja gitu ya. Perasaan gue kayaknya gak bisa nih kalau berdua nih gitu. Ada perasaan aneh aja menurut gue gitu. Terus gue bilang, wah kalau berdua doang, janganlah iseng Bang, gue bilang gitu kan. Biasa kita naik rame-rame gitu kan, terus kita naik cuma berdua. Yaudah deh, sementara gue iain dulu deh. Gue iain, yaudah Bang. Oke kalau emang lu mau, nanti kita naik lah. Nah cuma pada saat itu tuh gue ternyata punya rencana lain Bang. Nah begitu kita jalan nih ke rumah sakit, waktu itu gue jalan ke rumah sakit itu habis maghrib. Habis maghrib gue jalan, nah pas habis isa itu kita ngumpul lah sama anak-anak gitu kan. Ngumpul, kita nengokin orang tuanya gitu loh. Nengokin orang tuanya, terus ngobrol sama temen gue juga di luar. Disitu kan rame tuh anak-anak tuh, ya kan ngumpul. Nah pas kita mau balik, itu balik dari rumah sakit, sekitar jam sembilanan lah. Sekitar jam sembilanan. Pas mau balik, ngopi dulu enak nih, gue bilang gitu lah. Nah akhirnya kita ngopi dulu lah setelah keluar dari rumah sakit. Kita nyari warung gitu kan. Nah disitulah baru gue mencetuskan pertanyaan dari si teman gue si alam ini. Bang, jadi nggak nih kita naik gunung? Gue bilang gitu. Di depan anak-anak nih, jadi biar anak-anak pada tau tujuan gue gitu. Karena kan emang dari awal gue mikir kalau berdua-duang kayaknya nggak gitu. Nah akhirnya disitu anak-anak denger kan. Salah satunya si Ani lah, ada cewek disitu. Eh mau naik? Gue ikut dong sekali-sekali. Jadi si Ani ini belum pernah naik gunung bang. Belum pernah naik. Memang dia pengen naik, cuma masih ragu-ragu lah antara dia kuat apa nggak sih gitu. Nah terus akhirnya pada saat gue mencetuskan itu, anak-anak bilang, gue ikut lah gitu. Lo naik nggak bilang-bilang? Yaudah yuk, kalau mau ikut bareng-bareng. Siapa aja? Ya kita aja. Karena kan kalau kita ajak semua kan nggak mungkin. Terutama teman gue yang orang tuanya lagi sakit. Udah akhirnya kita rencanain berangkat itu di hari Jumat gitu kan. Jadi waktu gue ke rumah sakit itu, itu hari Kamis. Jadi bener-bener dadakan. Besoknya. On the spot ya? On the spot. Iya, iya, iya. Hari Jumat akhirnya kita susun, eh hari Kamis kita susun rencana malam itu buat prepare di hari Jumat gitu kan. Nah, begitu pas hari Jumat, ternyata dari lima orang ini dua cancel. Karena punya, apa ya, ada kepentingan tersendiri lah gitu. Akhirnya yang ikut cuma si Ani nih, yang cewek gitu. Karena dia udah telanjur ngomong sama orang tuanya, Bang. Mau naik gitu. Dan pas hari Jumat itu, kita ngumpul malam. Sekitar jam, jam sebelasan lah di rumahnya si Alam ini. Kita ngumpul. Nah, sambil nunggu kepastian juga nih, ada satu, yang satu nih bingung nih, mau ikut, mau nggak, mau ikut, mau nggak gitu. Ternyata akhirnya dia nggak ikut gitu. Kita tungguin nih sampai jam setengah satu gitu kan. Ternyata setelah dia nggak ikut, yaudah akhirnya kita jalan bertiga Bang. Motoran, biasa nggak gede. Kita berangkat lah jam 1 lewat lah, hampir setengah dua gue jalan. Itu jalan, emang jalan santai lah ya. Jalan santai, berhenti dulu di Indomaret, kayak gitu lah ngopi-ngopi. Jadi memang pendakian gue itu, kita nggak punya target. Maksudnya target, oh jam segini kita harus nyampe nih. di base camp. Berarti santai gitu ya? Santai gitu. Nah, sampai akhirnya gue sampai di base camp Putri. Waktu itu di tempatnya Mangge lah gitu ya, kesebutnya Mangge. Nah, disitu gue nyampe itu sekitar jam 6 lewat. Pagi tuh, jam 6 lewat. Gue nyampe disitu, karena gue banyak berhenti kan, banyak berhenti, akhirnya gue nggak terasa tuh nyampe jam 6 lewat Bang, udah terang. Gue nyampe disitu tuh, nggak langsung prepare buat naik. Karena kan kita belum pada tidur nih. Memang tujuannya, yaudah kita istirahat dulu lah. Nggak usah ngikutin pendaki-pendaki yang lain gitu. Maksudnya nggak usah ngikutin rombongan-rombongan yang lain gitu. Yaudah akhirnya kita disitu, istirahat dulu tuh, base camp gue itu paling atas. Paling atas. Jadi pendaki lewat itu, gue ngeliat semua pendaki lewat itu, karena memang base camp gue itu di pinggir jalur pendakian. Nah, disitu gue tanya, ini bang si Maxi-nya gimana? Gue bilang gitu. Ngobrol nih sama si Alamnya. Ntar Mangge-nya kesini, dia bilang gitu. Nah, dateng lah orang base camp-nya nih, ceritanya nih buat nanyain si Maxi. Ternyata si Alam ini udah kenal sama si Mangge. Nah, Mangge ini dia dateng sendiri waktu itu, terus ngobrol sama si temen gue ini, sama si Alam. Nah, disitu gue ngeliat agak aneh sih sama orang base camp-nya. Jadi, si orang base camp ini, begitu gue ajak ngobrol, dia nggak mau kayak kita gini bang, maksudnya tatap-tatapan. Kenapa itu? Gue juga kurang paham pada saat itu ya. Nanti di ending lah gitu. Nah, dia ini, jadi kalau gue ajak ngobrol, dia nunduk gitu kan. Kayak buang muka gitu. Iya, kayak buang muka. Tapi ngobrol-ngobrol, nyautin omongan gue gitu. Yaudah lah, akhirnya karena gue liat, jam udah jam 7 gitu kan, akhirnya gue tidur dulu lah bang. Tidur dulu, istirahat dulu. Nah, setelah gue istirahat, gue tinggal lah, mereka berdua ngobrol. Gue nggak tahu lah, mereka selesai ngobrol itu jam berapa gitu. Gue istirahat, gue bangun-bangun itu sekitar jam 10. Jam 10-an gue bangun, nah, kita makan lah, makan dulu gitu kan, ngisi fondasi. terus kita prepare-in nih, apa aja yang kita mau siapin buat naik gitu kan. Nah, begitu selesai prepare, segala macem, karena saking santainya, akhirnya, kedengeran suara ajan. Kita mau jalan, ajan kan tanggung lah, ntar nunggu ajan kelar gitu kan. Ajan Juhur berarti ya? Ajan Juhur. Nah, akhirnya, gue jalan itu sekitar jam setengah satu lewat lah. Gue jalan nih, sekitar setengah satu lewat dari base camp. Itu kan udah sepi banget bang pendaki. Pendaki kan, mayoritas kan pagi kan. jam 8-9. Nah, nah gue setengah satu udah, udah sepi lah gitu. Gue jalan nih bertiga gitu. Karena gue tahu si Ani ini, baru ya, jadi, gue lebih ngecover lah gitu, ngecover dia, ngebackup dia. Jadi, yang jalan di depan itu sih, si Alam. Nah, di belakangnya, di belakangnya tuh si Ani. Nah, baru gue di paling belakang. Jalan, awal jalan, enak lah gitu, kita ngelewatin tempat pembuangan sampah kan. Masih landai lah gitu. Nah, terus, begitu kita sampai di, pos ojek, nah, kita nyampe di pos ojek, itu, ya, lumayan lama lah, jalannya menurut gue pada saat itu ya. Itu udah sekitar setengah duaan lah gitu. Nampai di pos ojek, hujan nih, awalnya grimis. Terus, kita naduh lah di pos ojek, karena gue mikirnya, ya, baru nyampe sini, gue udah buka jas hujan kan, mager banget gitu kan. Jadi, udah kita naduh aja lah, paling sebentar hujannya gitu. Naduh lah disitu, ternyata hujannya lama bang. Hujannya tuh lama, kita tungguin tuh, sampai jam setengah empat. Baru kelar tuh hujan. Nah, disitu gue juga mikir, untung, jadi ada, ada sisi, dimana gue ngambil keputusan pada saat itu, kalau misalkan gue ambil jalan terus gitu kan, gue kasihan si Ani nih. Baru pertama kali naik, dihujan-hujanin gitu kan, treknya kan, licin, segala macem gitu. Udah, kita naduh lah disitu, sampai jam setengah empat. Itu bareng sama pendaki-pendaki lain, ada pendaki yang lintas dari Cibodas, turun di Putri. Nah, itu kita ketemu tuh disitu, rombongan ibu-ibu, ada ibu-ibunya juga. Ngobrol disitu, segala macem. Nah, akhirnya begitu setengah empat, hujan udah mulai reda, ya, tinggal hujan-hujan bawaan kabut lah, gitu kan. Gue jalani lanjut nih bang. Dan disitu gue udah mikir, udah bilang gini, nanti kita di pos satu, gak usah nge-break deh, Karena udah sore kan bang, gitu. Udah sore, takutnya malam nih, nyampe ke atas, gitu kan. Ternyata, begitu sampai di pos satu, tetap aja kita berhenti dulu, gitu. Berhenti dulu, istirahat, minum, gitu kan, segala macem. Tapi memang, gak yang lama lah, sampai gue buka kompor, gitu enggak. Nah, akhirnya di pos satu itu, kita berhenti, adalah sekitar 15-20 menit, kita berhenti. Dan disitu, gue ngomong lagi nih, ini di pos satu kita, istirahat nih. kita di pos dua, kalau bisa lanjut jalan aja, gitu. Udah, akhirnya di pos dua, perjalanan menuju ke pos dua, menuju ke pos dua, itu si Ani itu udah mulai capek lah, gitu. Walaupun bawaan dia pada saat itu kan memang pakaian pribadi lah, pakaian pribadi, cuma pakaian pribadinya dia, terus cemilan-cemilannya dia lah, gitu. Cuma gue ngeliat dia, kayaknya, bawa, bawaannya dia nih, kayaknya udah berat banget gitu, dia ngebawanya gitu. Nah, disitu, gue sempat menawarkan, kesiannya gini, tas lu gue bawain aja sini, gue bilang, nah, cuma si Alam itu langsung nantang. Gak usah bang, biarin dia bawa sendiri orang, cuma isinya cemilan dia doang, gitu. Terus gue bilang, ya, gak apa-apa bang, daripada dia capek, gue bilang gitu kan, takutnya jadi menghambat perjalanan, gue bilang gitu. Yaudah, akhirnya gue turutin, si Ani ini sempat bete, gitu, sempat bete lah gitu, karena ucapan si Alam pada saat itu. Nah, akhirnya, yaudah deh, jalan. Tetep nih, jalan lanjut, menuju ke pos 2 nih bang. Ternyata sampai di pos 2, itu udah, sekitar jam limaan lah, gitu ya, udah jam lima setengah enam lah, gitu ya. Nah, itu, kita tetap istirahat juga disitu, yang tadi rencananya kita mau bablasin, ternyata tetap istirahat dulu, setelah istirahat disitu, kita, kita, ngebahas-ngebahas, ngobrol-ngobrol lah, biasa gitu. Lanjut lagi, perjalanan menuju ke pos 3 nih bang. Di pertengahan perjalanan menuju ke pos 3, pada saat itu, itu udah mulai gelap, udah mulai gelap, ya bisa dibilang, kalau misalkan di daerah kotanya, kayak kita, mungkin udah maghrib, gitu kan. Nah, jadi gue jalan di belakang nih bang. Yang di depan itu kan si Alam, terus sama si Ani nih, gitu, mereka bareng. Gue jalan di belakang lagi. Nah, ternyata mereka, nungguin gue nih, nungguin gue, di salah satu warung, gitu. Gue jalan, nah terus, jadi posisi warung itu, ini jalur pendakian gue nih, nah terus nih, warung nih. Nah, gue melipir dulu nih ke kanan. Gue melipir dulu ke kanan, nah disitulah gue istirahat, gitu. Emang pada saat itu gue bilang, berik dululah maghrib nih, kayaknya gue bilang, gitu. Cuma disitu, rombongan kita doang, gak ada rombongan pendaki lain, gitu. Nah, disaat gue lagi istirahat itu, si Alam sama si Ani lagi ngobrol. Tapi kita gak di warung, di pelatarannya, di luarnya, gitu. Nah, pas pada saat istirahat itu, si Alam ini nyamperin ke warung itu, Bang. Nyamperin, nyapa lah orang yang ada di warung itu. Dan gue gak tau orang di dalam warung itu siapa, gue gak tau ya. Karena gue istirahatnya gak di, persis di warung itu, gitu. Yang gue denger tuh dia nyapa ke warung itu, cuma ngucapin salam pada saat itu. Assalamualaikum, Kang. Dia bilang gitu. Assalamualaikum, Mang. Gitu kan ada dua orang tuh disitu. Nah, dia sempat mau masuk ke dalam warung itulah. Pas dia sempat mau masuk ke dalam warung, itu, gue putusin, Bang, jalan yuk. Udah makin malam nih, gue bilang gitu. Gue panggil lah si Alam ini. Nah, pas si Alam ini gue panggil, kita berangkat lah. Nyiapin perjalanan berikutnya gitu kan. Kita jalan, kayak biasa si Alam di depan, terus Ani sama gue. Nah, pada saat itu, si Ani kan memang perlengkapannya kurang, Bang. Akhirnya headlamp gue, gue kasih ke si Ani nih, gitu. Nah, gue pake, flash, flash handphone nih. Gue pake flash handphone, si Alam jalan di depan, Ani, terus gue ngikutin bayangan dari si Ani aja gitu kan. Jalan, nah, si Alam ini udah mulai aneh, pada saat setelah dari warung itu. Kakinya dia tuh udah mulai tremor, kakinya gitu. geter, geter, geter. Nah, gue tanya, kaki lu kenapa, Bang? Gue bilang gitu. Nggak Bang, nggak apa-apa, aman, aman, kayaknya aja gitu. Mau lanjut apa mau istirahat nih? Gue bilang gitu. Yaudah, yuk lanjut, lanjut. Lanjut jalan. Gue sempat merhatiin kakinya dia itu. Nah, entah, entah nggak tahu ini bayangan, bayangan karena sorotan headlamp, yang gue lihat, pas pada saat jalan itu, di kakinya si Alam itu, gue ngeliat itu, entah ini bayangan ya, entah ini bayangan atau memang bener, itu ada semacam tangan, itu di nempel di kakinya dia gitu. Entah ini bener tangan, entah ini akar ya pada saat itu ya. Karena kan itu kesorot dari lampu, bayangannya. Nah, gue berpikir pada saat itu, ini bayangannya mungkin gitu. Tapi begitu gue ngelewatin jalan itu, jalur itu, itu nggak ada karena. Nah, dari situ gue udah mulai berpikiran, ini apa ya? Tapi gue nggak ngomong sama mereka, terutama ke si Ani pun gue nggak ngomong. Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah gue di pos 3. Karena waktu itu posisinya grimis. Grimis, dan di pos 3 itu kan ada shelternya. Nah, si Ani gue suruh tunggu, lo tunggu di sini. Gue mau memasang tenda. Gue bilang gitu. Jadi kita putusin bermalam di pos 3 pada saat itu. Nggak mungkin gue lanjutin ke atas. Karena yang jadi bahan pertimbangan gue, si Ani ini kan. Si Ani gue suruh tunggu di pos 3. Dan di situ memang ada beberapa pendaki juga yang ngedirin tenda di situ. Nah, gue ngedirin tenda lah. Akhirnya nih, begitu si Ani gue suruh tunggu, gue ngedirin tenda. Tadinya tujuan gue, udah gue aja sendiri yang masang tenda. Ternyata si Alam mau bantuin nih. Bang, gue bantuin. Yaudah. Awalnya gue welcome nih, mau dibantuin sama dia gitu. Bantuin lah. Awalnya gue masang flashit dulu kan. Masang flashit karena grimis kan. Gue pasang dulu flashit, baru gue pasang tenda nih. Nah, begitu flashit udah berdiri, gue pasang tenda, dibantuin sama si Alam. Ngedumel tuh dia ngebantuin gue tuh. Ngedumel aja. Nah, disini awal-awal mula apa ya, dibilang tuh perseteruan gue sama si Alam lah bang. Tenda udah rapi nih, udah gue pasang. Terus si Alam tiba-tiba bilang gini, Bang, lu masang tenda yang bener aja, dia bilang gitu. Emang kenal bang? Tenda terbalik, dia bilang gitu. Ah, terbalik gimana sih? Gue bilang. Karena nih tenda, gue pake bukan baru sekali dua kali bang, gitu. Di pendakian-pendakian sebelumnya, gue pake nih tenda. Ini tenda kebalik bang. Ah, masa kebalik sih? Itu framenya ngelengkung, gini-gini-gini lah. Yaudah lah, karena gue gak mau pusing ya, yaudah gue bongkar lagi bang. Dan disitu gue sempet kesel. Udah bang, gue aja masang. Lu tungguin di shelter aja, temenin si Ani. Gue bilang gitu. Akhirnya dia nemenin tuh, temenin si Ani. Gue pasang, gue pasang ulang. Ternyata memang teksturnya kayak begitu, gitu loh. Gak ada perubahan, gitu. Gue sempet ngomong, gimana ya dalam hati gue? Anjir, gue dikerjain, gimana nih gue bilang, tenda sama aja, gini-gini juga. Ini karena frame, ngangkat aja kontur tanahnya, yang kurang rata, gitu kan. Akhirnya dia ngeungkung. Ngeframe yang salah, gitu ya? Udah lah, akhirnya gue panggil. Udah nih, masuk ke dalam tenda. Masuklah ke dalam tenda, pertama si Alam nih masuk. Nah, si Ani masih di depan nih, di depan tenda sama gue. Ganti baju lah, karena kan kita gerimis tuh, sebelum nyampe di pos tiga, ganti baju, segala macem. Nah, si Alam nih nyuruh gue ganti baju. Bang, lu ganti baju, gitu. Nah, gue pikir, ntar aja bang, baju gue gak basa-basa banget kok. Kan gue pake inian juga kan, pake daleman juga. Gue bilang, yaudah, akhirnya. Dia tiduran tuh, bang. Setelah dia ganti baju, dia tiduran di dalam, dia megangin perut. Gue bilang, bang, lu kenapa perut lo sakit? Iya ada, ini gak, mi lanta, dia bilang gitu. Akhirnya, gue tanyalah, kasihani, lu tadi di Indomaret beli mi lanta gak? Gue bilang gitu. Ada nih, bang. Kasih lah ke dia. Bang, gue masakin mie, lu mau gak? Gue bilang gitu. Gue gak masak nasi dulu nih, gue bilang gitu kan. Yang, yang buat, yang singkat aja dulu nih, yang buat ngisi perut lu. Enggak bang, gue gak mau, gue mau tidur, dibilang gitu kan. Nadanya ini udah mulai, beda nih ke gue nih, udah mulai agak judes lah gitu. Gue mikir ya, oh mungkin karena persetuduan tadi, pas gue masang tenda nih, gitu kan. Udahlah, itu wajar lah menurut gue. Gue masak mie nih bang, berdua nih, sama si Ani nih, di luar tenda, di depan pintu tenda persis, gue masak. Mie udah jadi ya kan. Gue lagi makan mie, dia bangun nih, ceritanya nih. Si alami bangun. Bang, lu mau gak? Kalau mau gue bikinin nih, gue bilang. Enggak, gue gak mau. Dia keluar, gue pikir mau buang air kecil. Nah, di pos tiga itu kan ada warung bang. Ternyata dia, dia ke warung. Dia ke warung, dia beli pop mie. Di pop mie? Di pop mie. Gue tawarin mie, dia gak mau, dia beli pop mie. Kok mungkin, karena tempatnya aja kali? Ya mungkin ya, ada tempatnya ya. Tapi, yang bikin gue aneh, pop mie-nya gak dimakan, dibuang di depan gue, dilemparin. Ngapain coba, tujuannya kayak gitu. Sampai gue tuh, berdua sama si Ani tuh, main headlight. Gila, ngapain nih orang? Gue bilang gitu. Gak tau. Ya udah main gesture aja, gue berdua mani. Gak tau udah. Gitu kan. Karena gue, tahulah tipikal orangnya, si alamnya kayak, kayak apa gitu kan. Gue lagi makan mie, pop mie, dilemparin di depan gue. Gak jatuh. kan gue jadi, gue mikir, anjir, bikin sampah aja nih, menurut gue gitu kan ya. Mana ada puahnya kan, pop mie kan gitu. Masuk lagi dia banget, dalam tenda. Cuma beli pop mie, dibuang depan gue, dilemparin, masuk lagi ke dalam tenda, tiduran lagi. Anjir, gue bilang, ini ngapain sih orang? Gak jelas banget malam gini. Tapi pop mie-nya gak dimakan tuh? Enggak. Sama sekali gak dimakan. Masih utuh. Cuma, dia lemparin ke depan gue, kan terbalik gitu ya. Jatuh semua tuh keluar tuh. Anjir, orang ngapain? Gue tawarin mie gak mau, dibeli pop mie, tapi dilemparin gitu. Udahlah gue gak mikir, pusing lah pada saat itu. Dan di malam itu, di malam pertama itu, pas gue ngecam, itu sunyi. Sunyi itu dalam arti kata gini, gak ada yang ngobrol, dalam satu tenda itu. Karena kejadian itu. Karena gue takutnya gini, gue mikir, oh mungkin dia lagi ngambek nih. Gitu kan. Dan si Ani pun berpikiran sama gitu. Takutnya kita ngobrol, nanti malam menyinggung dia gitu kan. Udah tuh, malam itu kita gak ngobrol, kita istirahat lah. Full, malam itu kita istirahat. Nah, akhirnya, keesokan harinya, kita bangun-bangun tuh, kalau gue sih, gue bangun waktu itu, siang, sekitar jam sembilanan. Gue bangun. Gue bangun siang, jam sembilanan. Karena, cuacanya tuh, ternyata gerimis. Gitu kan. Jadi gue tidurnya kules. Nah, akhirnya, begitu bangun, masih gerimis, yaudah, flexit gue gak copot kan. Biarin. Terus gue tanya, nih, kita mau lanjut jalan di berapa nih? Gue bilang gitu. Ntar aja deh bang, santai, atas si alam gitu. Oh yaudah, oke. Gue masak-masak dulu lah gitu. Masak, gue masak nasi, segala macam, buat, buat ngisi perut lah gitu kan. Karena gue ngeliat juga, itu kan jatuhnya udah hari minggu ya bang ya. Udah hari minggu. Nah, itu ada beberapa pendaki yang turun juga gitu kan. Dan, memang ada beberapa pendaki yang nge-camp di tempat gue itu, di area gue, di pos tiga. Itu ada yang melanjutin jalan juga gitu. Jadi, kitaulah gede gitu kan. Ngantin gitu. Udah, akhirnya gue masak dulu di situ. Gue masak. Nah, pas siang itu, si alam ini udah mulai cair lah gitu. Udah mulai cair tuh, udah lemar di kata, udah bercanda gitu kan. Gak kayak pas malam sebelumnya. Dan gue di situ sempat berpikir, mungkin nih anak, karena capek gitu kan. Capek, jadi emosi gitu. Yaudah, akhirnya setelah gue masak, segala macam, makan, ngelanjutin lagi. Pas kita mau ngelanjutin jalan lagi, itu udah jam 12. Jam 12 kita mau ngelanjutin, tunggulah, takutnya nih, masuk aja juhur. Setengah satu lagi, setengah satu lewat, kita jalan lagi. Ini sama persis kayak waktu di base camp. Gitu. Yaudah, akhirnya setengah satu kita jalan, dengan kondisi grimis, pakai jas hujan lah kita jalan. Jalan, nah itu kan kalau kita mau ke pos 4 kan, ada beberapa pos bayangan tuh. Kita berhenti dulu di pos bayangan, berhenti. Nah, singkat cerita itu, gue sampailah di pos 4, di pos Simpang Maleber, itu masih terang lah. Masih, ya mungkin sekitar jam setengah limaan lah gue nyampe di situ bang. Nah, gue pikir, nyampe nih di Surken, masih ketemu terang nih, karena udah di pos 4 kan gitu. Paling, berapa lama sih, dari pos 4 ke Surken gitu. Nah, akhirnya bener lah, gue nyampe di Surken itu, masih terang. Jadi, gue masih bisa nyari spot, spot buat diri tenda. Akhirnya waktu itu, begitu sampai di, Surya Kencana, gue milih spot, yang nyari alang-alangan pohon lah gitu. Nah, gue takut kejadian yang sama, di malam sebelumnya, gue beda pendapat sama si alam ini. Akhirnya di situ gue mutusin, sebelum gue masang tenda, gue bilang sama si alam, Bang, lu mending masak air ya? Gue bilang gitu. Ini kan gak hujan nih, lu masak air? Gue bilang gitu. Biar gue yang, diriin tenda gitu. Udah tuh, gue diriin tenda, dimasak air, dan malam itu, suasana pun kair. Gak kayak malam sebelumnya. udah agak baikan. Udah agak baikan lah gitu. Kita bercanda, segala macem. Nah, akhirnya malam itu, kita istirahat lah, Bang. Di Surken itu, kita istirahat. Dan di Surken itu, waktu itu, gue, itu kan gue ngecam, berarti malam Senin ya. Malam Senin. Dan itu, memang tenda tuh, gak begitu banyak. Tenda-tenda pendaki. Karena mungkin udah pada turun ya, karena hari Minggu kan. Nah, paling cuma ada beberapa tenda lah, di sekitaran gue. Tapi jaraknya memang, gak deket jauh gitu. Akhirnya, pas pagi, gue bangun. Gue bangun pagi. Pada saat itu, sekitar jam setengah neman lah, gue bangun gitu kan. Gue bangun, akhirnya gue bangunin lah mereka. Mereka gue bangunin. Gue bikinin, air panas, sarapan, kayak biasa. Nah, setelah selesai sarapan, kan berantakan tuh tempat tuh, habis masak. Sama habis masak malamnya gitu kan. Gue tanyalah ke mereka, mau samit enggak? Gue bilang gitu. si alam ini bilang, enggak ah, bosan gue, dibilang gitu. Karena mungkin dia udah sering kali ya, sering udah pernah gitu. Nah, si Ani ini, mau dong bang, gue kan baru pertama kali naik. Dia bilang gitu. Ya udah, terus gue tanya sama si alam, bang, mau lu yang nemenin, atau gue nemenin? Lu aja gitu, berdua, kalau mau samit, dia bilang gitu. Gue mau disini aja, mau masak-masak, ntar lu balik, samit, makanan udah, jadi gitu. Gue mau beres-beres sama ngambil air, dia bilang gitu. Yaudah bang, gue samit. Gue berangkat nih bang, samit, gue naik samit. Nah, ternyata sih, alamnya, enggak beresin, tenda, enggak beresin tenda, enggak beresin bekas-bekas masak kita. Dia tidur, ngelanjutin tidur lagi gitu. Dia tidur lagi, entah berapa lama dia tidur, nah posisi gue nih samit ya, posisi gue nih samit. Nah, di saat dia tidur itu, ada yang ngebuka pintu tenda nih, krek, pintu tenda dibuka, kebangun lah dia gitu kan, kaget. Begitu pintu tenda dibuka, dia kaget ngeliat gue. Gitu. Dia negor, bang, lu udah balik? Dia bilang gitu. Cuma, guanya tuh, diem aja bang. Enggak ngucap, satu kata patah pun enggak gitu. Pakaiannya pakaian yang sama, gue pake pada saat samit. Pakaian yang sama, pokoknya outfitnya sama semuanya gitu. Dia nanya, bang, lu udah balik samit? Dia bilang gitu. Si Ani mana? Dia bilang gitu kan. Gue aja diem. Gue aja diem, masuk ke dalam tenda nih. Gue masuk ke dalam tenda, tiduran di samping dia bang. Blok gitu. Nah, karena dia ini, mungkin gue gak tau ya, dia ngerasa aneh, atau dia mau nyariin si Ani nih gitu kan. Dia keluar lah bang. Keluar dari tenda. Dia keluar dari tenda, jadi waktu itu gue bawa kursi lipat kan. Dia bukalah kursi lipat, dia duduk lah disitu. Dia duduk, sambil dengerin musik tuh, pake headset. Karena gue ngeliat dia, pas gue turun dari samit itu, dia lagi dengerin musik. Gak lama gue datang dari puncak, sama si Ani. Gak kaget ngeliat gue bang. Gue samperin dong, kenapa bang? Gue bilang gitu. Gak bang, gak apa-apa. Gue bilang gitu. Yaudah, gue ke tenda dulu lah. Gue bilang gitu. Istirahat dulu gue, gue bilang gitu kan. Gue jalan lah ke tenda. Ternyata dia merhatiin gue bang, gue jalan ke tenda itu. Dia merhatiin gue. Jadi, pas setelah pendakian ya, dia bilang, dia merhatiin gue. Karena, yang dia lihat itu, gue melakukan hal yang sama, yang dia lihat sebelumnya. Oh, yang pas dia di dalam itu. Iya. Gue datang, gue ngebuka tenda, trap, gue masuk ke dalam tenda, gue tiduran. Gitu. Nah, akhirnya dia ngeliat gue tidur, dia masak-masak lah, sama si Ani nih. Masak, gitu kan. Nah, gue kan, kalau orang tidur, baru sebentar, terus dibangunin kan, kaget ya bang. Kepala tuh, rasanya gimana gitu kan. Jadi, bangunnya gue itu, karena, gue gak tau kenapa, gue tiba-tiba kebangun, yang gue denger itu, dia lagi ngomongin gue ternyata. Gitu kan, lagi ngebahas gue gitu. Sama si Ani betul? Iya, sama si Ani. Gue kebangun lah gitu kan. Yaudah tuh, akhirnya gue nanya, ada air gak? Gak ada bang, kosong. Nah, gue makin-makin ini lagi kan, katanya mengambil air. Gue bilang gitu. Ini air masih pada kosong, akhirnya gue, gue bawa tuh bang, gue toh, gue bawa, gue sikap, gue jalan tuh ke mata air. Itu gue jalan udah seluyungan aja dah. Pokoknya rasanya, sampe batu. Gue mau tabrak kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tau nih, bagi temen-temen semua, yang mempunyai cerita horror, kalian bisa langsung aja, kirim cerita kalian, ke Instagram kita, yaitu dengan, kualcah besapagi.edv, atau ke email, besapagi ch.gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja, kirim cerita kalian, segera. Yaudah, akhirnya gue ngambil air. Gue masak lah disitu. Nah, setelah masak itu kan, gue nyantai lah gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol lah sama si Ani gitu kan. Nah, ternyata si alami ngobrol ke tenda tetangga lah gitu ya, ke tenda orang. Dia ngobrol, nah ternyata di tenda itu, dia ada beberapa orang gitu kan. Dia turun hari itu juga. Setelah dia ngobrol, dia mutusin. Bang, ayo bang, turun yuk. Dia bilang gitu kan. Oh yaudah, ayo gue bilang, biar gak ketemu malam juga nih gue bilang. Udah tuh, ternyata gue ditinggal. Ditinggal? Ditinggal. Tenda masih berdiri. Terus, si Ani ini diajak sama si alam. Ayo lu ikut gue, mau turun gak? Dia bilang gitu. Nah si alami turun bareng sama rombongan. Tetangga tenda lu itu. Gue anjir gue ditinggal di tenda sampai beresin kan. Yaudah, gue bilang sama Ani gini, yaudah lu turun naik dulu. Tenda biar yang gue beresin. Gue beresin tenda, gue packing, segala macem. Gue jalan tuh. Gue ngeliat dia, kan disuruhkan kan kelihatan kan, kalau mereka jalan gitu. Wah udah jauh juga tuh ya kan. Nah ternyata si Ani ini, gak tegal lah ngeliat gue sendirian, Bang, di belakang. Dia nyari alasan, pada saat jalan bareng itu, buat nungguin gue. Dengan dia berterintah di sepatu, kayak gitu. Nah akhirnya ketemulah sama gue. Kok lu masih disini? Gue bilang gitu. Iya Bang, gue nungguin dulu. Dia bilang gitu. Terus, sialam mana? Itu tadi sama rombongan yang tetangga, dia bilang gitu. Ditinggal juga berarti Sani? Ditinggal? Sendiri. Tuh. Nah akhirnya, yaudah yuk, cabut. Gue bilang gitu. Takut keburu malam nih. Cabut lah gue. Itu gue cabut itu siang kok, sekitar jam, mungkin jam sebelasan ya. Jam sebelasan kayaknya deh. Gue cabut. Sampailah, sebelum kita masuk ke jalan batuan tuh, dari surkan, dia lagi pada duduk di situ tuh. Nyampe lah gue di situ kan, sama si Ani. Begitu gue nyampe, gue naruh ke air itu. Dia jalan bang. Jadi, bukan nungguin gue ternyata di istirahat situ. Dia jalan bareng sama rombongan yang tadi tuh. Nah gue pikir, yaudah lah mungkin dia udah dapat teman baru gitu kan. Biarin lah dia jalan sama teman-teman barunya dia. Yang jadi prioritas gue ini si Ani nih gitu kan. Udah. Begitu dia jalan, gue nyantai dulu lah sebentar gitu kan. Nyantai. Terus gue sempet jadi bertanya-tanya sama si Ani. Si Ani, kenapa ya bang? Tau lah, lu kayak gak tau atas kayak dia aja. Gue bilang gitu lah. Udah tuh akhirnya, gue kutusin, yaudah ya jalan nih cabut. Gue jalan nih cabut ke Simpang Maleber nih, ke pos 4. Gue jalan. Nah sebelum sampai Simpang Maleber, gue bilang gini sama si Ani. Karena kan cuacanya mendung ya bang ya. Jadi, kelihatan kayak sore gitu. Nah terus gue bilang, gini, ini kalau misalkan kita gak ketemu alam di pos 4, kita lanjut aja. Gitu. Gak usah nge-break. Tapi kalau ada dia nge-break disitu, yaudah kita berhenti dululah. Gue bilang gitu kan. Jangan ngelewatin dia. Karena gue ngeliat pada saat itu gak ada dia. Gue lanjut bang jalan di Simpang Maleber itu. Nah ternyata si Ani ngeliat. Bang Indra, ini bang alam. Dibilang gitu kan. Mana? Ternyata dia duduk di bawah warung bang. Jadi warung itu kan dia ada. Mejanya tuh. Nah dia duduk di bawah meja. Enggak ngeliat dong gue kan. Gak keliatan ya. Enggak keliatan. Ya udah gue balik lagi tuh. Gue tanya. Bang, lu mau lanjut turun gak? Gue bilang gitu. Dia sambil megang teh, teh anget tuh dia beli di warung itu. Matanya tuh, emang gue ngeliat pada saat itu matanya udah bedalah. Gitu. Ya mungkin gue coba buat berpikir positif, dia itu capek. Dan dia ngomong sama gue, gak mau ngeliat ke gue bang. Dia ngomong sambil ngunduk. Dia cuma bilang gini, lu duluan aja bang, kalau mau duluan, ntar gue nyusul. Dia bilang gitu. Yaudah, bang gue jalan tipis-tipis nih sama Ania. Gitu lah. Terlalu nyusul. Gue jalan tuh bang. Jalan, turun dari Simpamaleber. Kan Simpamaleber itu kan kalau ini banyak jalurnya. Milih-milih jalur lah gue jalan. Gue gak tau kapan dia mulai berangkat dari warung itu gue gak tau kapan. Yang gue tau, gue denger suara di belakang tuh, gue nengok dong spontan ke belakang. Reflek gue nengok ke belakang, ternyata alam jatuh. Jatuh? Jatuh. Jatuh. Gue refleks, gue lari ke atas kan. Gue lari ke atas, gue sodorin tangan gue bang. Lu gak apa-apa bang. Gue mau bantuin bangun. Jadi diem aja. Gak disambut tangan gue itu. Dia diem, ngeliatin gue gitu kan. Lu kenapa sih bang? Gue bilang gitu. Kaki lu gak apa-apa. Gue bilang gitu. Udah bangun. Akhirnya gue ambil carry-nya dulu lah. Gue ambil carry-nya gue taruh. Barulah dia gue bangunin. Gue dudukin. Gue ajak ngomong, dia diem. Gak mau keluar sepatah katapun. Gue tanya, dia diem. Terus gue tanya, yang sakit apaan bang? Gak ada. Diem. Sampai gue bilang, carry-nya lu gue yang bawa ya bang? Dia diem aja. Udah akhirnya, gue bilang sama Ani, udah lu tunggu di depan aja. Di bawah aja, gak usah naik ke atas. Gue bilang gitu. Terus gue tanya, bang, ayo lu bisa jalan gak? Udah akhirnya dia bangun. Gue mau bawain carry-nya, dia nolak. Dia bawa tuh carry-nya dia. Dia bawa carry-nya dia. Dia jalan itu, kaki kirinya udah mulai diseret-seret bang. Jadi kaki kirinya tuh gak diangkat, tapi diseret sama dia. Gue ngeliatin dari belakang kan. Bang, kaki lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Nah, kebetulan kaki dia yang kiri itu, itu yang pas malam pertama, setelah ketemu warung itu yang gue bilang, entah ini bayangan, itu kaki kiri memang. Gitu. Nah, disitu, gue bilang, bang, carry lu gue bawain aja deh. Gue bilang, dia diem, gak mau ngomong gitu. Paling cuma bilang, cuma bilang, gak sambil geleng gitu kan. Yaudah lah. Akhirnya begitu pas, sampai di pos bayangan, yang warung itu, gue nge-break dulu disitu kan. Karena gue sebelum ngeliat dia kan, ini anak, maunya gimana sih? Gue udah tawarin, gue bawain, dia gak mau gitu kan. Tapi, gue, gue, apa gue ikutin dia, ritmanya lama banget gitu kan. Gue bukannya, bukannya gak sabar nunggu dia, tapi kan, gue ngejar waktu gitu kan. Karena sifatnya aja ya? Akhirnya disitu, gue sempat ngebentak, ngebentak dia. Lu mau nurut gak? Gue bilang gitu. Lu jangan nyusahin gue, gue bilang gitu. Kira lu gue bawa? Gue bilang, akhirnya dia baru mau tuh. Dia kasih kira-kira ke gue, gue bawa tuh. Gue bawa, dia jalan sama si Ani. Begitu dia jalan sama si Ani, gue ditinggal. Dia jalan nih berdua. Gue sempat mikir, wajib, gue ditinggal lagi nih, gue bilang gitu kan. Yaudah lah. Terus gue sempat bilang sama dia, Bang, mau ngecam lagi gak? Gue bilang gitu kan. Kayaknya, kena malam nih? Gue bilang gitu. Dia bilang, lanjut aja bang. Dia bilang gitu kan. Besok gue udah perlu, soalnya. Dia bilang gitu. Yaudah oke. Berarti kan gue mikir, kita langsung bablas nih ke basecam kan. Gue kejar lah bang. Pada saat posisi gue ketinggalan itu, gue coba buat ngejar mereka lah gitu. Nah, akhirnya gue ketemu mereka itu di pos 3. Nah, pada saat itu kan, apa, warungnya tutup nih bang. Warung tutup. Nah, dia duduk di warung itu. Gue gak tau kalau dia lagi pada duduk di warung itu. Di dalam warung, di dalam warungnya. Nah, akhirnya gue lewat, gue lewat, dipanggil. Dia manggil, Bang, terus si Ani juga manggil, Bang Indra, gue nengok lah gitu. Lu baru nyampe sini, gue bilang gitu kan. terus si Alam bilang, kayaknya kita ngecam semalam lagi dah. terjadi gitu kan. Oke, gue bilang, oke, kita ngecam. Udah lu, gue ngeliat posisi, kondisinya si Alam tuh, menggigil. Karena dia naik pake tanda pendek, Pake tanda pendek, terus, gak pake jaket lah gitu. Ngegigil gitu kan. Sama, megangin kaki, mungkin kakinya masih sakit kali ya, Bang. Akhirnya, gue diriin tenda tuh di warung. Tujuan gue diriin tenda di warung, biar gue gak bikin flashit lagi. Gitu kan. Karena kan udah ada terpal warung. Gitu kan. Gue diriin lah tenda di warung itu, Bang. Gue diriin tenda, udah Bang, lu diem-diem aja. Gue bilang gitu. Terus gue suruh si Ani, lu masak air ya? Lu bilang gitu. Sisa logistik juga gak banyak nih. Gue bilang gitu. Kalau bisa, airnya juga dihemat. Masak air lah dia disitu kan. Gue pasang tenda, gue panggil lah si Alam ini. Bang, lu masuk ke dalam. Lu bilang gitu. Masuk lah dia ke dalam. Itu gue siapin bang, segala perlengkapannya. SB-nya. Gue siapin. Jaket. Gue pakein di jaket. Gue pakein SB. Ya gitu kan. Sampai rapet lah gitu kan. Nah, setelah gue masak air itu, jadi di luar tenda nih gue masak air kan. Nama si Ani gitu. Nah, terus dia mengerung nih Bang. Di dalam tenda. Menggerung tuh kayak gimana ya? Oh, kayak gitu. Akhirnya gue masuk lah ke dalam. Lu ngapain bang? Megangin kaki Bang. Lu sambil menggangin kaki. Yaudah, akhirnya gue ngambil minyak urut nih. Gitu kan. Gue ambil minyak urut. Gue buka lah gitu kan. Gue buka SB-nya. Gue ambil minyak urut. Gue olesin di kakinya dia Bang. Nah, cuma pada saat itu gue gak tau kenapa di saat gue, apa, jadi sebelum gue balurin, gue tetesin dulu nih minyak urutnya di kakinya dia. Nah, pas gue mau ngolesin, ngeratain gitu kan. Gue mau ngeratain sambil di urut lah mungkin gitu kan ya. Itu gue sempet bismillah dulu. Gue bismillah dulu. Terus gue sahadat. Kayak gitu lah. Gue sahadat. Terus gue salawatan dulu. Itu tangan gue belum nempel ke kakinya dia. Dia jerit. Sakit. Teriak, teriak dulu. Sampai si Ani ini ngeliat ke dalam tenda. Ngeliat ke dalam tenda. Dan versinya si Ani waktu itu dia bilang itu di belakang gue tuh ada yang duduk. Ah? Di belakang gue. Di belakang gue ada yang duduk? Di belakang gue ada yang duduk. Gede. Itu persis di balik pintu tenda. jadi kan ini pintu tenda. Nah si alam ini kan di pojok. Nah gue kan berarti di pojok tuh lagi ngilin kakinya. Nah itu persis di dekat pintu tenda tuh ada yang duduk. Di saat si alam ini teriak. Teriak sakitan. Itu berkali-kali gue gituin setiap gue pegang kakinya dia bilang sakit. Teriak-teriak. Sakit bang sakit. Dia bilang gitu. Udahlah akhirnya gue tutup lagi SP-nya. Gue tutup SP-nya. Itu masih teriak-teriak begitu. Jadi dia bilang tuh kakinya tuh ada yang narik-narik gitu. Jadi kayak adek-ade yang mijit mungkin gak tau mijit gak tau narik gitu ya. Padahal gue udah enggak udah gue tutup gitu. Udah bang lu istighfar. Ubang itu istighfar. Ubang itu. Apa namanya lu minum teh hangat dulu nih. Gue bilang gitu. Gue minumin lah teh hangat. Itu kan istighfar. Tidur lah dia bang pulas. di saat dia tidur pulas gue sempat nawarin dia nih. Karena kan kita udah gak ada logistik bang. Logistiknya tinggal mie instan. Gitu kan. Nah akhirnya gue masak mie sama si Ani bang. Gue masak mie sama si Ani. Gue tawarin lagi. Gue bangunin. Bang lu mau mie gak? Gue bilang gitu. Enggak bang. Ngomong itu sambil berat lah gitu. Enggak bang. Yaudah gue masak mie nih sama si Ani. Gue masak mie. Selesai masak mie. Gue makan. Terus ngerokok lah gue. Dan itu gue karena di luar sepi ya gak ada siapa-siapa gitu kan. Gue ngerokok dalam tenda. Di pintu tenda lah gitu kan. Ngerokok. Nah pas di saat gue lagi ngerokok ini yang yang bikin gue sama si Ani kaget itu tiba-tiba si alam ini bangun. Bangunnya itu bukan bangun kayak orang biasa yang lagi pada ngapain. Enggak. Bangun itu loncat. Druk. Loncat persis di samping gue. Kaget dong lo. Udah bangun lo bang. Gue bilang gitu kan. Lo mau makan. Gue bilang gitu kan. Gue kasih lah. Ini ada tinggal ada mie bang logistiknya. Ini mie nah airnya nih tinggal sebotol. Sebotol yang satu liter. Cukup lah kalau lo buat masak mie. Kalau lo mau ngopi juga cukup. Nah gue kasih lah perlengkapan itu airnya kompornya gue sediain. Tapi gue gak masakin. Nah setelah selesai gue ngerokok istirahat lah gue ngerabahin badan gitu kan. Si Ani juga sama. Di akhirnya masak tuh bang. Dia masak mie. Dia masaknya tuh abis masak mie terus dia sempat keluar tuh. Nah yang gue tau si alam ini kan orangnya bisa dibilang penakut. Sampai buang air kecilnya pasti minta temenin gitu kan. Ini udah keluar tuh. Mau kemana nih anak gitu kan. Gue tungguin tuh. Akhirnya balik lagi tuh dia. Nah setelah dia balik lagi itu ini udah selesai makan ya. Udah selesai dia makan. Dia ngamuk-ngamuk di tenda. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Kompor ditendangin. Nesting ditendangin. Sampai tenda gue ditendangin. Gimana sih kayak orang. Gak jelas gitu. Kenapa sih dasarnya apa gitu. Gue cuma tiduran aja. Tiduran gitu. Terus. Mungkin si Aninya ini namanya perempuan ya. Mungkin baper apa gimana gitu ya. Dia coba negur bang. Dia coba negur. Bang abang kenapa sih kalau gue punya salah gue minta maaf ya. Dia ngomong. Dan akhirnya si Ani ini bukan dapat perlakuan yang baik malah dibentak sama si alam ini. Dia belum. Tidur sama laku gitu. Nangis lah si Aninya gitu. Udah lu diemin aja. Biarin aja. Terus-terusan tuh bang dia kayak gitu. Sepatu. Sepatu kan gue jajirin di pintu tena. Abis di tena. Tendangin semua. Gak tau udah tuh gue tujuannya apa gitu. Kompok. Sampai gue mikir wah sobeknya tenda nih. Dan pada saat itu malam-malam itu suruhkan itu kan dingin ya. Tapi menurut gue pada saat itu itu lebih dingin di post 3. Dinginnya minta ampun. Ini ada apa gitu kan ya. Nah itu gue gak bisa tidur bang. Pada saat itu. Gue gak bisa tidur. Jadi gue cuman rebahan gitu kan. Gue cuman dengerin dia aja tuh. Dengerin dia lagi. Gimana sih kayak. Barang-barang marah gitu gitu. Iya rumah tangga kayak lagi rumah tangga. Prang-prang. Barang-barang gitu kan. Gue diemin aja gitu. Udah akhirnya si Ani tuh tidur. Dan gue gak tau ya. Pada saat itu gue ini mungkin udah mau menjelang tidur. Jadi udah sayup-sayup lah mata gue gitu kan. Nah di saat. Pada saat itu. Itu gue. ngeliat ada tiga sosok. Tiga sosok. Tiga sosok. Tiga sosok ini. Dateng. Dia tuh bawa tombak. Bawa tombak sama perisai. Dan si. Yang bawa tombak itu. Itu dia. Berdiri di. Pojok-pojok tenda gue. Berdiri di situ. Nah ini entah. Di alam bawah sadar gue. Mungkin ya bang. Pada saat itu gitu kan. Nah. Setelah gue melihat sosok itu. Barulah gue tidur. Gue kules tuh gue. Bangun lah pagi nih gue. Gue dibangunin sama Ani. Gitu kan. Bangun gue. Jadi ternyata. Gue dibangunin sama Ani. Dia kaget. Ngeliat si alam. Tidur di luar. Alam tidur di luar? Di luar bang. Gini ngeringkep ya. Di pojokan warung tuh. Kan warung tuh ada mejanya. Iya. Senderan di situ. Gue keluar. Pas dia keluar lagi. Bang lo ngapain tidur di luar? Diam aja kan dia. Udah tuh. Gue ambil air. Gue kasih air. Dan. Gue malah dapat perlakuan. Kurang enak lah gitu. Dia malah gak bontak. Beresin semuanya. Gue mau turun. Dibilang gitu kan. Ntar dulu bang. Baru juga bangun. Bikin kopi dulu kek. Gila kan. Ngerokok dulu kek. Ngisi perut kek gitu kan. Enggak. Gue mau turun. Beresin semuanya. Dibilang gitu kan. Barang-barang gue bawa sini semuanya. Tenda-tenda. Sampai tenda diminta. Dibilang. Udah bang. Tenda gue aja yang bawa. Enggak. Gue yang bawa. Dibilang gitu. Yaudah lah. Gue kan gak bisa bang. Namanya baru bangun. Langsung suruh jalan. Gue gak bisa gitu. Gue kasih lah. Biarin. Gue kasih semuanya. Sampai. Keryl gue tuh isinya. Tinggal setengah. Yang tadinya gue bawa semua. Itu. Keryl gue tinggal setengah. Enteng banget. Keryl gue. Nah. Setelah gue ngopi. Dia jadi jalan sendiri tuh bang. Turun sendiri. Oh turun dulu. Dulu dia. Duruan sendiri. Terus gue bilang sama si Ani. Udah. Santai aja. Ntar juga ke susul. Gue bilang gitu kan. Soalnya kan gue tau bahwa dia berat. Berat banget gitu kan. Nah yaudah. Setelah gue selesai ngopi. Gue jalan nih. Gue jalan. Gue pagi bang turun. Itu jam sepuluhan lah gue turun. Jam sepuluhan gue turun. Nah. Gue sama sekali gak ngeliat dia. Ini orang. Jalannya kemana. Gitu kan. Gue ngitung-ngitung lagi nih. Gue naik bareng sama dia gitu kan. Gak mungkin rasanya. Kalau dia cepet. Secepet ini gitu kan. Apalagi. Ditambah bawaannya yang berat. Biasanya dia gak pernah bawa berat gitu kan. Gak ketemu-ketemu tuh gue. Sampai akhirnya. Gue jalan. Sama si Ani ini. Ngelewatin warung. Yang dimana pada saat naik itu. Kita berhenti. Oh iya iya. Gue bilang gini. Gue udah ngobrol-ngobrol tuh. Udah ngobrol-ngobrolin masalah dia gitu kan. Keanehan-keanehan dia. Nah ternyata di perjalanan itu. Si Ani juga bilang. Waktu pas pada saat. Mendirikan tenda. Pertama kali. Di pos tiga. Dia kan di shelter sendiri tuh. Ya kan. Gue masang tenda berdua. Itu dia ngeliat ada sosok. Di deket area tenda gue itu. Perempuan. Dia bilang gitu. Dia ngeliat disitu. Makanya dia langsung buang muka. Langsung ngeliat ke arah warung. Dia ngeliatin warung. Anjir, bener. Nah terus. Pas dia habis ngobrol. Kayak gitu sama gue. Ya kebukalah cerita-cerita gue gitu kan. Kebukalah cerita gue. Iya dia emang aneh ya. Gini-gini. Nah akhirnya. Gue penasaran deh sama warung yang. Kita berhenti. Gue ulang gitu. Karena menurut gue aneh aja. Anehnya tuh. Masa warungnya di jalur sih. Kan yang tadi gue bilang. Gue begitu gue naik. Di jalur. Terus ada warung. Di depan gue. Akhirnya gue melipir. Gitu kan. Nah. Begitu. Itu gue sama si Ani tuh. Kayaknya disini udah bang. Bukan. Kayaknya disini udah bang. Bukan. Gue bilang gitu kan. Akhirnya kita telusurin tuh. Sambil jalan turun kan bang. Nah. Gue baru ngehnya itu. Dimana tempat gue istirahat. Di depan warung itu. Itu ada kayu besar gitu kan. Batang pohon besar. Dan gue duduk disitu. Dan gue ingat persis. Batang kayunya seperti apa. Karena disitu Ani juga istirahat disitu juga sama gue. Nah. Begitu sampai disitu gue bilang. Lo ingat gak tuh batang pohon itu. Itu kan tempat kita istirahat kan. Ya. Tapi kan ada warungnya bang. Dia bilang gitu kan. Justru itu yang jadi pertanyaan gue. Warungnya dimana. Gue bilang gitu kan. Itu disitu Ani langsung teriak bang. Steris. Anjir bang. Gue baru pertama kali bang. Naik gunung. Dia bilang gitu kan. Masa gue harus. Ngalamin kayak begini sih. Ini bener bang. Dia bilang. Lu liat aja itu. Itu bukan tempat kita duduk. Gue bilang gitu. Iya bang. Berarti tempat kita diri warungnya. Itu gak ada. Gak ada. Kalau memang warung itu tutup ya. Kayak di pos tiga lah gitu kan. Warungnya tutup. Pasti ada bekasnya juga ya. Ada bekasnya. Bangunannya. Bangunannya. Minimal tuh patok-patoknya lah. Ya kan. Kan gue naik gak sebulan kan. Gue di atas. Cuma baru dua hari gitu kan. Jadi setelah itu tuh gue sempat naik lagi. Beberapa minggu kemudian gue naik lagi. Dan gue terusin gue cari. Emang gak ada disini. Gak ada warung. Gak ada. Gue naik gak ketemu sama warung itu. Udahlah. Akhirnya pas begitu disitu. Si Ani tuh minta buru-buru turun. Buru-buru lah turun. Sampai di pos dua gitu kan. Sampai di pos dua. Itu gue duduk di shelter tuh. Di shelter. Gue gak tau ya. Di pos dua itu kan katanya shelternya itu. Agak-agak gimana gitu kan ya. Gue sempat istirahat disitu dan. Manggil pendaki lah yang mau istirahat. Gue ajak duduk situ gak ada yang mau gitu kan. Lewat aja gitu kan. Sekalinya mau duduk di. Depannya kalau gak salah ada warung juga deh. Dia duduk disitu. Udah akhirnya gue ngelanjutin turun tuh. Sampai di pos satu. Dan gue sampai di. Tempat pembuangan sampah. Itu sekitar jam satuan atau setengah dua lah gue nyampe disitu bang. Disitu gue bilang sama si Ani. Ini kita gak ketemu nih sama si Alam. Dari sepanjang jalur di pos tiga. Ini gak ketemu. Ini gue aneh banget sama dia. Gue bilang gitu. Anehnya kenapa? Karena. Gue tau pergerakan dia kayak gimana gitu kan. Dan gue udah coba berusaha ngejar dengan speed gue pada saat itu gitu kan. Tapi tetep gak ketemu gitu. Masa iya dia udah nyampe base camp duluan. Gue bilang yaudah sekarang seandainya udah nyampe base camp duluan. Pasti dia udah pulang nih. Kalau dia udah pulang yaudah kita. Santai aja lah gue bilang gitu kan. Kayaknya pulang malam. Mendingan pulang malam. Kalau di jalan gue bilang gitu. Ambil gak macet. Udah tuh bang. Akhirnya sampai di warung. Eh sampai di tempat pembuangan sampah itu. Setelah gue ngobrol. Jadi kan gue sempet istirahat tuh di depan toiletnya tuh. Gue turun lah kebawah. Gue turun kebawah terus gue bilang. Lu mau makan gak? Dibanggit. Mau bang? Dibanggitukan. Kan kita kan belum sarapan. Bang emang belum sarapan dari turun di pos tiga itu. Yaudah. Beli makan lah. Gue suruh si Ani beli makan. Lu mau gak jalan beli makan? Gue capek nih gue bilang gitu. Yaudah sini bang gue yang beli. Masuklah nih dia ke dalam base camp bang. Tempat base camp tuh kan lebar gitu ya. Tempat buat kita tidur. Masuklah dia ke dalam. Dia ngeliat disitu ada si Alam. Lagi tiduran. Lagi tiduran. Selimutan. Kayak orang sakit lah gitu. Kayak orang meriang gitu. Laporan si Ani nih sama gue. Bah Indra. Malam masih ada di dalam. Serius? Gue balik gue bilang gitu kan. Ada? Dia bilang. Yaudah lu beli nasi aja sekalian. Beli tiga. Ulang itu. Udah tuh bang. Beli nasi lah si Ani. Gue makan. Yang dua tuh. Si Ani makan di dalam. Si Alam gitu kan. Nah setelah dia makan. Manggil gue nih. Gue kan di depan. Gue terus terang pada saat itu gue gak mau nemuin si Alam itu. Karena gue sempat punya rasa kesel juga. Ya kan. Ya wajarlah gue punya rasa sebel. Karena gue. Satu gue ditinggalin. Ya kan. Ya pokoknya begitulah gitu. Nah akhirnya. Gue sempat nolak tuh tadinya si Ani nyuruh gue masuk ke dalam. Tapi dia mau ngomong bang sama lo penting. Ngomong apaan sih? Gue bilang gitu. Udah lu ke dalam dulu. Udah lah. Gak usah. Gak usah ini. Jadi si Ani ini menengahin gue gitu kan. Yaudah. Gue ngalah tuh bang. Gue ke dalam. Gue ke dalam. Dan disitu. Begitu gue masuk ke dalam. Dia ngegur gue duluan gitu. Bang. Sorry ya. Dia bilang gitu. Dia minta maaf lah. Mau gue gitu. Iya bang. Gak apa-apa. Maafin gue juga. Gue bilang gitu kan. Lo kenapa sih? Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini. Ntar lu nih sebelum gue jawab gue kenapa. Atau dia gitu. Gue mau tau dari versi lu dulu nih bang. Dia bilang gitu. Kenapa gue udah nyampe sini tuh lebih cepet. Dia bilang gitu. Ya itu. Itu juga salah satu yang gue mau tanyain sama lu gitu. Gue di evakuasi bang. Dia bilang. Evakuasi. Evakuasi. Kan gue pendakian tuh udah empat hari bang. Nah temen-temen gue. Ternyata dirumah pada nyariin. Gitu. Teman-teman gue dirumah pada nyariin. Dan. Jadi. Si Ani ini sempet. Bikin story. Waktu itu. Gitu. Mau naik kegede. Gitu kan. Dan itu. Dibaca lah sama temen gue. Dan si Ani ini gak bilang. Padahal. Si Alam ini udah bilang. Jangan bikin-bikin. Karena kan kita naik gak ngajak-ngajak yang lain. Gitu. Nah akhirnya temen gue ini. Ngubungin orang biasa. Menarap ternyata orang. Besoknya ini memang. Udah kenal sama temen-temen kita. Gitu kan. Di kontek lah gitu. Ini dia naik dari hari Sabtu nih. Ini hari Selasa. Belum pada turun. Gitu kan. Nah ternyata sih. Mangge-nya ini. Yang orang besoknya ini. Dia inisiatif lah ke atas bang. Gitu. Inisiatif ke atas. Dia ngajak sesepuh lah disitu. Ya bisa dibilang sesepuh. Sesepuh disitulah gitu. Dia bertiga. Naik ke atas. Ketemulah sama si alam. Iya lho. Gitu. Nah jadi si alam. Ini ceritanya si alam. Pas begitu dia nyampe di BSK. Nah begitu dia dijemput. Dia ditanya. Bang kok sendiri temennya yang dua kemana? Dibilang gitu. Di belakang. Dia bilang gitu. Nah terus yang sesepuhnya ini. Nah dia bilang. Udah langsung bawa aja. Padahal si Mangge-nya ini nanya. Kok abang bawanya berat banget sih? Biasanya abang kan bukan yang gak pernah. Bawa-bawa begini. Disitu Mangge-nya juga udah mulai agak aneh gitu. Nah tapi. Yang dibilang sesepuhnya ini. Mungkin dia paham gitu ya. Akhirnya dia nyuruh. Udah langsung bawa aja. Dibawalah bang. Ke BSK. Dibawa ke BSK. Nah ternyata si Mangge-nya ini. Disitulah dasar awal mulanya. Waktu pas gue ngobrol sama dia. Dia gak mau ngeliat mata gue pada saat itu. Oh yang awalnya gitu ya. Iya. Nah gue baru taunya disitu. Jadi dia ini. Gue gak tau ya. Dia ini udah bisa ngegambar duluan pendakian gue tuh kayak apa. Gitu. Dan dia udah tau nih pendakian gue begini. Dan gue juga gak tau. Kalau dia tuh ternyata mengerti. Bisa gitu loh dengan hal begitu. Nah akhirnya sempat rame lah di BSK itu. Dia diobatin gitu kan. Dinetralin lah segala macem gitu. Nah jadi. Dari pihak BSK itu bilang. Sebenernya tuh ada yang mau mengganggu si alam ini. Ada sosok yang mengganggu si alam. Mau nempelin lah gitu. Mau nempelin. Tapi katanya terhalang sama gue. Gue juga gak ngerti ya pada saat itu ya. Terhalang sama gue nya tuh gue gak ngerti kenapa gitu kan. Makanya akhirnya disitu secara psikolog ya. Gue tuh diadu sama dia. Jadi dibikin gue tuh gak akur sama dia bang. Oh iya iya iya. Gitu. Nah. Si sosok ini tuh awal mulanya memang sebelum pos 3. Dia bilang gitu. Dan gue langsung bilang. Berarti yang di warung itu bang. Terus gue nanya. Mang. Di sebelah sini. Sebelah sini gue jelasin gitu kan. Gue ceritain. Kejadiannya gitu kan. Disitu ada warung gak sih? Gak ada. Dia bilang gitu. Nah disitulah awal mulanya kejadian gue. Ya gue juga gak habis pikir. Karena kan waktu itu gue coba berpikir. Logika gue aja lah gitu ya. Maksudnya gue gak menyangkut potkan dengan hal-hal yang mistis-mistis. Atau di luar logika gue gitu. Tapi memang ya itu faktanya. Dan gue bilang. Pas di tenda itu. Di malam terakhir gue ngecam di pos 3. Gue ngeliat sosok begini. Dan dia pun bilang membenarkan iya. Nah justru karena faktor itu. Dibilang gitu. Karena ada faktor itu. Yang menghalangi si sosok ini. Untuk mengganggu si. Si alam ini. Jadi akhirnya gue diadu secara emosi. Dengan cara ditinggal gitu ya. Dibuat marah gitu. Itu gue baru kali ini gue naik gunung. Gue dijemput sama teman-teman gue ke base camp. Teman-teman lu pada khawatir buat ditakut-takut nama-nama. Pada datang ke base camp. Nah tapi lu nanyain gak kan. Sempat lu ke puncak sama si Andi ini. Kan si alam ini kan. Yang bilang sama lu. Kalau lu udah turun. Dia cerita gak di situ? Dia cerita. Nah jadi. Dia ngeliat gue tuh ada dua bang. Oh. Dia ngeliat gue ada dua. Yang satu itu jahat sama dia. Bahkan yang dia jatuh itu. Kenapa dia gak mau ngambil tangan gue. Karena dia bilang. Lu tadi ngerokin gue. Oh iya iya iya. Kan padahal lu udah dibawa ya? Gue dibawa. Nah itu dia. Dia ngeliat gue ada dua tuh. Yang satu tuh. Guanya jahat sama dia. Gitu kan. Selalu ngejahilin dia. Yang satu lagi tuh baik. Dia bilang gitu. Nolongin dia. Salah satu kejahatan yang gue lakuin ke dia. Yang dia ceritain ke gue. Itu gue ngejorokin dia. Itu yang bikin dia udah paling. Puncaknya dia kesel lah sama gue gitu. Pandas pasti tolongin gak mau gitu ya? Gue udah ulurin tangan gue begini gak mau. Sampai gue bawain. Sampai diem gitu ya? Sampai diem. Dia gue bawain ke R-nya dia gak mau. Tapi dia gak bisa berpikir gitu. Kalau lu itu ada di bawah. Karena dia. Keanehan dia itu dimulai. Pada saat di surkan. Gue ke. Apa? Gue samit. Dia ngeliat gue balik lagi. Makanya dia bilang. Gue ngeliat gue turun dari surkan. Itu kejadian itu sama. Sama yang dia lihat. Pada saat gue naik gitu. Jadi yang gue lakuin itu sama. Makanya dia sempat pikir. Ini bener apa enggak sih? Nah kebenaran. Bener atau enggaknya itu. Di saat pas dia jatuh itu. Dia yakin lu yang jorokin gitu. Iya gitu. Berarti yang tadi gue liat. Di tenda. Itu bener. Dia bilang gitu. Makanya disitu dia cerita tuh. Di base camp sama gue. Segala macem. Serius bang. Gue bilang. Iya. Gue ngapain gue bohong. Makanya gue sekarang di base camp. Gue minta maaf sama lu. Setelah gue diceritain sama orang base camp. Makanya kan begitu gue nyampe base camp. Gue sama dia tuh ada gap-gapan bang. Iya. Gue masih ada kesel sama dia. Dia mah. Ya mungkin dianya udah dibilangin sama pihak base camp kan. Udah dinasihati. Cuma masih malu buat minta maaf. Nah itu dia. Cuma dari guanya masih ada kesel. Nah akhirnya si Ani inilah yang menengahi gue. Untuk gue nemuin dia. Supaya enggak berantem lagi gitu ya. Nah makanya pas begitu gue masuk ke dalam. Dia langsung minta maaf sama gue. Bang maafin gue ya. Gue udah dijelasin semuanya sama orang base camp. Dia bilang gitu. Tapi gue mau denger dulu nih cerita dari elu. Bener enggak sih nih yang orang base camp bilang. Yang kita alamin di pendakian kita. Oh iya iya iya. Setelah sadar itu ya normal lagi berarti itu sama. Normal lagi. Tapi dia tetap dijemput. Anak-anak karena kan anak. Apa posisi anak-anak tuh di jalan. Gitu. Jadi anak-anak jemput pakai mobil. Dia dimasukin ke mobil lah gitu. Lalu? Gue tetap motor. Motor gue enggak ada yang bawa. Jadi gitu bang cerita gue. Oke nih Bang Indra. Thank you banget nih. Udah mau berbagi pengalaman dunia kian di gunung gede ya. Gede. Via Surkan. Via Putri ya. Itu per tahun 2023. 2002. Ya 2022 ya. Akhir sih. Akhir. Pada saat itu buahnya ditutup ya gunung ya. Yang pandemi itu. Kenapa? Yang pandemi. Bukan. Bukan. Kalau pandemi kan 2020-2021. 2022 tuh udah pertengahan-pertengahan tuh udah dibuka. Udah mulai-mulai ini ya. Udah mulai-mulai kesembuhan lah gitu ya. Udah mulai. Tapi setelah pendakian di tahun itu. Sempat naik lagi ya sama si Alam itu. Kalau sama si Alam itu gue udah gak pernah naik lagi. Tapi gue naik sama. Si Ani. Temen-temen yang beda. Enggak. Si Ani udah kapok. Oh si Ani udah kapok. Udah gak mau naik gunung lagi. Gak mau. Karena ya itu yang dia alamin itu. Yang dia bilang dia sempat teriak lah. Di lokasi kejadian gitu. Oke Bang Indra. Tenggih banget udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakin yang keren banget. Namun sebelum mengakhiri video kali ini. Punya pesen-pesen nih temen-temen semua apa tuh? Jadi pesennya tuh ya di gunung itu kan memang tempatnya mereka emang ya. Coba berpikir untuk logika dululah. Rasional dulu. Jangan menyangkutkan semuanya itu dengan hal gaib. Walaupun memang ya ada di sisi gaibnya tuh memang ada gitu. Tapi kalau kita terbawa, terlalu terbawa kepemikiran ke arah sana itu malah lebih mencelakakan kita sih. Memang mahluk laib itu gak bisa menyentuh kita. Tapi dia bisa, apa namanya, pola pikir kita tuh bisa dirubah. Ya dengan kayak gini juga keadaan gitu ya. Betul. Dan intinya sih jangan lupa berdoa sih. Iya bener. Dan gak semua pendakin itu bersifat horor ya. Betul. Semua kembali lagi kepada tergantung pendaki itu sendiri. Bagaimana cara menyikapinya. Betul. Mungkin itu jadi dari gue Bang Mange dan juga Bang Indra Story. Gue pamit untuk diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.